Bikin gue putu ayu caranya gampang banget, aku memakai metode all in one yaitu mencampur semua bahan menjadi satu kecuali SP Aku hanya memakai 2 telur tapi ini hasilnya sangat banyak, sangat lembut dan mengembang Setelah semua bahan masuk kemudian akan kita mixer dengan kecepatan rendah, baru setelah itu kita masukkan SP Lanjut kita akan mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai putih, kental, mengembang dan sedikit berjejak Pastikan tidak ada endapan di dasar boskom, untuk adonannya aku sudah bagi menjadi 4 bagian sama rata, untuk masing-masing bagian aku kasih warna yang berbeda-beda Kemudian kita lanjut kukus selama 15 menit menggunakan api kecil Nah seperti ini hasilnya, walaupun hanya memakai 2 telur ini jadinya banyak, sangat lembut dan mengembang Selamat mencoba